Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat muda, saya Amitya Ratnanganis Radio Vita Hari ini saya mau share tentang makna kemerdekaan untuk saya Makna kemerdekaan untuk saya adalah ketika saya berhasil menaklukkan insecurity yang ada di dalam diri saya Tanda-tanda insecurity adalah ketika kita enggan keluar dari zona nyaman, sering membandingkan diri dengan orang lain, memandang diri sendiri lebih rendah Insecurity harus kita tinggalkan sebab kita adalah generasi penerus bangsa Kita adalah bagian dari bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan potensi di dalamnya Seperti contohnya, kaya akan budaya, sumber daya alam, dan sumber daya manusia Bung Karno pernah mengatakan, apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan Maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkapu Sahabat muda, dalam masa pandemi seperti ini, banyak yang kita bisa perbuat untuk bangsa ini untuk bangkit Ayo, kita gali inovasi dan kekreatifitasan kita dalam mengolah potensi bangsa Indonesia Ekspresikan idemu, wujudkan gagasan dan pemikiranmu tentang semua aspek kehidupan Berjuangkan cita-citamu untuk mewujudkan Indonesia yang berjati diri dan berdikari Saatnya kita keluar dari zona nyaman dan mulai bergerak untuk Indonesia maju Dirgahayu yang ke-75 Indonesia ku, Merdeka! Terima kasih telah menonton!